Jadi kalau di dunia kesehatan, di jual medis, prosedur keilmuan itu sangat penting untuk dijaga. Prosedur keilmuan, tahapan-tahapan dari penelitian vaksin pun sangat penting. Ini kita perihal vaksin Nusantara ini kita tidak bicara tentang nasionalisme. Bukan itu yang kita bicarakan. Kita bangga. Ada inovasi bangga. Tetapi inovasi yang kita kerjakan itu seharusnya memang mengikuti, tetap harus mengikuti prosedur penelitian yang baik di bidang vaksin. Dan yang melakukan pengawasan, melakukan penilaian terhadap prosedur yang baik itu adalah badan POM. Nah, marilah kita ikuti arahan badan POM. Karena badan POM ini yang memiliki otoritas, mewakili negara, juga dimonitoring oleh WHU. Itu standar pengawasan dan penilaian yang dilakukan badan POM adalah standar yang berlaku secara internasional. Penilaian terhadap prosedur, tahapan-tahapan oleh badan POM ini seharusnya kita formati bersama. Karena badan POM ini sudah kita amanahi bersama oleh negara kita. Bahkan dikuatkan dengan sebuah peraturan. Dan peraturan itu sudah, bahkan mungkin oleh Bang Melki dan Kanpawan, peraturan itu dibuat. Untuk menguatkan badan POM, bertindak secara profesional, melakukan pengawasan dan penilaian setiap ada pengembangan vaksin. Oleh karena itu, saya tetap mendukung langkah badan POM, melakukan pengawasan dan penilaian. Dan mari kita melakukan vaksin, siapapun. Kami sangat senang kalau dari lokal itu, ada mirah putih ini, ada vaksin mirah putih. Siapapun yang mengembangkan, kita dukung tetapi, sorry tentang prosedur penelitian, vaksin, pengawasan dan penilaian dan POM, kita ikuti bersama. Mungkin itu, Mas Erwin. Bang Melki, kalau kita berbicara mengenai spesifikasi dari vaksin Nusantara, ini kan secara profil berbeda dengan vaksin-vaksin COVID-19 yang lain. Khususnya ini berdasarkan sel dendritik dan sebagainya. Bepom juga menyebutkan Bang Melki, 71,4 persen relawan mengalami gejala aneh setelah divaksin Nusantara. Tanggapan Anda seperti apa? Ini yang saya bilang tadi. Nanti ini Bu Penny akan kita minta pertanggung jawaban publiknya sebagai pejabat publik ya. Karena inkonsisten menjawab di semua kesempatan. Waktu kita berdebat di JPR RI, ini melanjutkan dari Karyadi ya. Semua yang Bu Penny sampaikan ini sebenarnya sudah dijawab oleh peneliti pada saat itu. Bahwa sebenarnya yang dicadikan catatan sebagai badan POM itu juga sudah peneliti, sudah lakukan, sudah dijawab, sudah diberikan. Nah terkait yang kemarin seperti Bu Penny sampaikan lagi kepada publik ya. Itu penelitinya sampai bilang begini ya. Nelongso dia sebagai peneliti melihat seorang kepala badan POM itu melakukan pembohongan publik semacam itu. Karena yang disampaikan itu pembohongan publik gitu. Tidak ada yang seperti yang Bu Penny sampaikan. Nah jadi itu akan menjadi catatan kami di Komisi 9 bahwa ada kepala badan POM itu melakukan pembohongan publik, memberikan keterangan yang tidak benar sesuai dengan data yang ada di lapangan. Nah ini bukan baru kali pertama nih, sudah beberapa kali kami perhatikan. Bahwa ternyata data di lapangan yang seharusnya bisa dijelaskan dengan sangat mudah antara sesama peneliti itu. Dan di lapangan juga karena kami ke Karyadi, kami cek di lapangan itu. Sesama peneliti tidak ada masalah itu sama badan POM. Tapi ketika data ini kemudian naik ke atas menjadi persoalan karena yang ini sekarang jadi masalah nih Mas Erwin. Saya tidak mau lagi bicara soal teknis. Karena ini teknis kami sudah berdebat di Karyadi, berdebat di DPR RI. Kami berdebat itu secara ilmiah juga soal-soal data semacam ini. Tapi sekarang gara-gara kondisi badan POM semacam ini, kepala badan POM selalu melakukan proses semacam ini, akhirnya sekarang itu orang mulai memberikan persepsi atau dugaan. Apakah ini ada kaitan dengan bisnis vaksin Rp50 triliun, vaksin impor yang kemudian dipegang oleh orang-orang tertentu yang melakukan pengadaan vaksin Rp50 triliun ini, dan kemudian karena nanti kalau vaksin Nusantara ini jadi dipakai, itu mengorbankan bisnis impor yang sudah melalui anggaran kendara ini ada Rp50 triliun di sini. Ini sekarang berkembang di kalangan Komisi 9 karena masukkan dari berbagai pihak. Jadi ini persoalannya bukan pada persoalan teknis lapangan, tapi memang dengan segala macam cara kepala badan POM selalu melambat. Kita ke Daeng Fakir. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi. Terima kasih telah menonton!